Kali ini kita akan membahas center kepala tipe sorot ya, jadi nggak membahas tipe zoom terus ya Coklat Metallic dari Donny, ada 2 fungsi sekaligus, 2 in 1 ya Jadi ada tipe sorotnya yang bagian depan ini, lampu utamanya Dan ada lampu emergency di bagian bawah sini Kode produknya adalah SR720, ini ukuran lebih kecil daripada SR725 ya Yang sebelumnya sudah ada warna hijau, mirip seperti ini tapi ukurannya lebih gede Oke, di bagian sini ada tulisan 20W dan IPX6 Artinya tahan untuk hujan-hujanan atau bersihkan air tapi tidak untuk menyelam ya, karena ini bukan center selam Di pojok kanan atas ada gambar ikonik dari Donny ya, gambar ikan cupang Kita baca-baca dulu beberapa keterangan yang dideskripsikan di boxnya Ya ini saya baca beberapa poin saja ya, silahkan teman-teman pause dan screenshot kalau teman-teman mau baca semuanya Oke, di bagian atas ada kode produknya SR720, LED-nya pakai 20W Jangkauan sorotnya di 800 meter lebih, tertulis seperti itu Dan untuk durasi menyala mode 1 12 jam dan mode 2 18 jam Dia pakai baterai lithium 18650 ya, satu baterai ukuran 18650, kapasitasnya 2800 Nanti kita uji aja langsung berapa real kapasitas baterainya Nah sebelum kita lanjut buka isi kotaknya ini ada sesuatu yang mau lewat Nah ini adalah alat sorot tapi bukan center Proyektor mini dari X-Gody Nah ini adalah smart proyektor mini Android yang fiturnya cukup melimpah tapi harganya hanya di 1 jutaan saja Ya ini adalah X-Gody gimbal 5HY320 Secara fisik memang terlihat kecil teman-teman Cuman ini bisa jadi referensi dan rekomendasi buat teman-teman yang sedang cari proyektor di harga 1 jutaan Ada karet anti-slip di bagian bawah Nah sudah ada juga ventilasi udara ya Yang dilengkapi dengan kipas yang memperkecil kemungkinan cepat panasnya teman-teman Menggunakan OS Android 11 yang sudah ada fitur-fitur standarnya ya Ada Netflix, Youtube, Playstore dan lain-lain Di bagian belakang ada kipas pendingin, tombol power, USB tipe A, lubang jack audio 3.5 dan port HDMI Audionya masih mono speaker tapi sudah support menggunakan audio eksternal dengan bluetooth dan jack 3.5 Untuk koneksi internetnya sendiri, dia sudah pakai Wi-Fi dual band Jadi bisa lancar dan stabil tentunya Dengan Wi-Fi itu juga kita bisa koneksikan layar HP kita dengan proyektor ini Sudah support video hingga 4K dan 60fps di resolusi 1080p Dengan spesifikasi seperti ini, ini masih cukup unggul dibandingkan brand lain di harga yang sama Ini adalah contoh tampilan kualitas proyeksinya Kita lihat nama toko di Shopee-nya adalah X-Gody Pengikutnya sudah cukup banyak ya dan ratingnya pun 4,8 dari 5 bintang Kita juga ikuti biar dapat diskon saat kita check out nantinya Banyak sekali produk-produk tentang proyektor yang cukup lengkap Dan yang kali ini kita sepil adalah ini Proyektor HY320 Harganya cukup murah di Rp1.300.000, tidak sampai Rp1.500.000 bahkan ya Untuk penjualannya sudah cukup banyak, di Rp780.000 terjual Dan penilaian produknya pun sudah cukup bagus ya 4,9 bintang dari 5 bintang, hampir sempurna 5 bintang Tuh ya, terjual lebih dari Rp700.000 Untuk link pembelian silahkan teman-teman cek aja di kolom deskripsi video ini Kita kembali ke tokoh utama kita Center Donnie SR720 ini saya dapat harga Rp170.000an teman-teman ya Cek aja link di kolom deskripsi Oke langsung aja kita buka, dapet apa aja Pertama kita dapet chargernya yang sayang sekali masih tipe bulat seperti ini Belum Type-C atau micro USB Kemudian untuk kepala chargernya 4,2V 1000 mAh Lalu kita juga dapet strapnya, khas banget dari Donnie ya Warna kuning dan abu-abu Dan ini dia, Donnie SR720 Warnanya cakep ya Coklat-coklat glossy Ada lampu emergency Yang cukup berguna lah kalau kita keadaan darurat Atau untuk panjeran Itu cukup berguna lampu ini ya Menggunakan chip LED laser 20W Untuk lensanya sendiri Dia udah pake lensa kaca anti-gores ya Ini termasuk yang saya suka dari Donnie itu Lensanya gak perlu khawatir tergores Sudah ada sil karet juga sebelah sini Untuk menahan kemungkinan air masuk Saat kena hujan atau kena percikan air Reflektor memakai aluminium 3.0 Lalu untuk lubang chargernya Bolongannya sebelah sini tertutup dengan karet Dan sayang sekali masih tipe bulat Bukan tipe C atau micro USB Di bagian bawah ada dua tombol Yang masing-masing fungsinya berbeda ya Yang sebelah luar ini Untuk lampu trowernya Yang lampu utamanya ini Dan yang bagian dalam untuk lampu emergency-nya Kita coba beberapa modenya disini dulu Ini mode pertama terang Mode kedua sedang Dan mode ketiga strobu Lalu kita coba tekan dan tahan Saat keadaan menyala seperti ini Apakah ada dimmer atau tidak Oke Dia merdup Nah merdup ya Ternyata benar Ada mode dimmernya Ya ini untuk menyesuaikan intensitas cahaya Yang kita butuhkan Nah ini cukup membantu ya Fitur dimmer ini Tapi kalau teman-teman gak mau pakai mode dimmernya Ya tinggal tekan-tekan aja Gak usah ditahan Lalu tombol satunya lagi ini Untuk lampu emergency-nya ya Kita coba lihat disini dulu Nah ini cukup terang nih ya Nanti kita coba di luar ruangan lah Ini mode pertamanya Mode kedua Dan ada strobu Nah ini cukup membantu ya Bisa kita gunakan saat keadaan darurat Atau bisa kita gunakan untuk membantu lalu lintas Apalagi bentar lagi akan ada 17 Agustus Nah bisa untuk diskon Sekarang coba kita buka dalemannya pakai baterai yang seperti apa Sekaligus kita uji Nah ini dalemannya seperti ini teman-teman Dia pakai baterai 18651 buah Kalau di deskripsinya tertulis si 2800 Cuman kita coba aja uji langsung Biasanya kalau down itu memang real kapasitas ya Bahkan sedikit-sedikit itu bisa lebih Oke ini sudah saya hubungkan Dan sengaja saya spill dari proses pengujiannya Biar tidak ada salah paham ya teman-teman ya Karena untuk hasil pengujian ini tidak bisa dijadikan acuan mutlak Kenapa? Karena mungkin hasilnya akan berbeda Kalau teman-teman menggunakan settingan yang berbeda Atau dengan alat yang berbeda Karena arus yang dipakai itu berbeda Kemudian batas bawahnya juga berbeda Maka hasilnya pun mungkin akan berbeda Sekarang saya coba setting di batas bawah Atau cut offnya nanti di 3,0V ya Jadi saat tegangannya 3,0V Dia nanti akan mati teman-teman Nah sekarang kita tekan OK Oke arus yang saya gunakan adalah 0,7A Dan batas bawah untuk voltasannya adalah 3,0V Oke sudah berhenti ya Ini sudah selesai proses pengujiannya Dan kita tekan OK Nah terbaca di sini 2,913MAH Sekali lagi Ini tidak bisa dijadikan acuan mutlak Karena mungkin teman-teman nanti menggunakan alat yang berbeda Dengan settingan batas bawah yang berbeda Dengan arus yang berbeda Maka hasilnya akan berbeda Ini yang saya pakai adalah 3,0V di batas bawahnya Dan arusnya menggunakan 0,5-0,7A Nah untuk sorot lampu utamanya Kita coba di jarak dekatnya dulu ya Biar kelihatan detail cahainya seperti apa Nah ini mode pertamanya Nah untuk center down ini ciri khas banget ya Cahainya itu detail banget di pinggir-pinggirnya itu rapi teman-teman Nah ini bulatannya itu bulatan sempurna dan simetris di tengah-tengah Itu ciri khas dari downi Yang saya rasakan di beberapa tipenya itu ciri khasnya seperti ini Bedalah pokoknya dari center downi dengan center-center yang lain Tapi itu tergantung selera lagi teman-teman ya Jarak 50 meter Terus tiang listrik Nah tiang listrik itu jaraknya 50 meter teman-teman ya Ini tiang dan saya pas di bawah tiang nih Nih di atasnya ada tiang lagi nih Nah ini tiang listrik ya Tuh tiang listrik Dan sebelah sana juga Ke tiang listrik Itu 50 meter teman-teman Seperti ini ya Ini mode pertama Dan kalau kita tekan lagi Mode kedua Seperti ini masih kelihatan ya tiang listrik 50 meter Mode ketiga Dan mati Kita ke jarak yang lebih jauh lagi Jarak sekitar 250 meter Nah Itu ya kelihatan ya 250 meter Ini yang sebelah sini 200 meter Dan yang paling ujung itu 250 meter Coba kita zoom ya Nah Tuh yang paling ujung itu 250 meter teman-teman ya Yang ini 200 meter Tuh 250 meter Dan cahayanya masih seperti ini Tuh Kalau kita lihat bendera-bendera itu masih kelihatan ya Tuh jarak sekitar 200 sampai 250 meter itu kelihatan Ini mode pertama Mode ketiga Eh mode kedua Mode ketiga strobo dan mati Seperti itu teman-teman ya Kita coba cahayanya di jarak dekatnya dulu ya Untuk lampu sebelah sini dulu Ini di depan saya ada Depan rumah emas Satu dua tiga Cahayanya seperti ini teman-teman Terus Nah itu ya Ini masih di mode pertamanya Cukup terang ya Silahkan teman-teman nilai sendirilah Apakah bisa menerangi Di kebutuhan teman-teman Karena kebutuhan orang itu berbeda-beda ya Ini kalau saya matikan Berarti teman-teman ya Saya matikan nih Terus Ini mode keduanya dulu Mode ketiga strobo seperti ini Dan Mati Mati Nah ini kalau Tidak ada cahaya dari center doni Seperti ini keadaannya Dan kalau kita nyalakan Nah seperti ini ya Silahkan teman-teman nilai sendirilah Tuh di atas pohon Seperti itu Nah Nah ini Bayangkan teman-teman Kalau lagi jalan Ya entah nyari kodok Apakah kebun Atau untuk penerangan darurat Di kemah Atau camping Pakai cahaya dari center doni Kira-kira seperti inilah Cahayanya Ini mode pertama Dan saya matikan coba Oh ini mode keduanya Dan mode strobo Mbak Ayo mbak Jokit mbak Mati Gelap Gulitan Tidak ada cahaya sama sekali Karena memang di kandang saya Tidak ada Apa namanya Kandang saya lagi Kandang kambing saya Ini tidak ada Lampu ya Kita nyalakan lagi Satu dua tiga Nah ini masih cahaya dari doni saja Tidak ada yang lain Seperti itu teman-teman Tuh ya Tuh Di kandang B Sebelah sana Agak jauh lagi jaraknya Nah Pohon-pohon pisang Kebun-kebun Seperti itu Cahayanya Ini di kebun-kebun Seperti ini ya Ini hanya dari center doni Seperti itu Cahayanya Di mode pertama Ini mode kedua Mode ketiga Dan mati Oke seperti itu ya Kita nyalakan lampu kamera Nah Ini ya teman-teman ya Cahayanya seperti itu Mudah-mudahan video ini Bisa jadi gambaran lah Cahayanya itu seperti apa Untuk center doni ini Oke kita kembali Ke meja review nya Oke sekarang kita Uji durasi Menyalanya ya Kita siapkan untuk Timernya dulu Stopwatch nya Nah Kita nyalakan Untuk stopwatch nya ya Oke Stopwatch sudah berjalan Kita nyalakan Di mode paling terangnya Teman-teman Nah Masih di mode paling terangnya Kita tunggu aja Kita tinggal Karena nanti akan Saya tinggal untuk Pergian ya Nanti kita cek lagi Kalau saya udah pulang Ya monitor kembali Teman-teman Sekarang jam 4 lewat 15 Saya barusan aja pulang ya Sekarang jam 4 lewat 15 Dan Timernya 8 jam 26 menit ya Itu 8 jam teman-teman ya Nggak kelihatan ya Ketutupan jarum 8 jam 26 menit 8 jam setengah Masih menyala Seperti ini Ini masih di mode paling terangnya Kita geser coba ya Nah ini masih seperti ini Kita coba matikan Dan nyalakan lagi teman-teman Kita matikan Mode kedua Mode ketiga mati Dan kita tekan lagi Ini masih cukup terang teman-teman ya Masih terang loh ini ya Masih bisa untuk Jadi diandalkan Masih bisa lah ini ya Di 8 jam setengah Kita lanjut lagi Untuk pengujiannya Karena masih menyala Cukup terang ya teman-teman ya Oke Kita lanjut lagi Pengujiannya Ya monitor ya Terakhir ini Jam 6 lewat 14 Sore Dan waktunya 10 jam 25 menit ya 10 jam setengah Tapi cahayanya masih seperti ini teman-teman Tuh udah redup banget nih ya Ini udah redup banget nih Kalau lampu Lampu meja ini saya matikan Nah seperti ini cahayanya nih Ya kalau memang betul-betul gelap Gak ada cahaya Ini masih bisa buat Dijadikan penerangan ya Cuman kalau Kenan-kiri masih ada cahayanya Ini gak begitu kelihatan cahayanya teman-teman Tuh seperti itu ya Nah tuh seperti itu tuh Cahayanya Tuh ya 10 jam setengah Masih bisa bertahan Ini mungkin Akan redup sekali Sampai di 12 jamnya Mungkin ya Tapi saya gak akan menguji sampai di 12 jam Ini cukup Saya cukupkan di 10 jam setengah Tapi cukup bisa diandalkan lah ya Di 10 jam non-stop itu masih di mode terang loh ini ya Kalau mode redup Tentu akan lebih lama lagi Oke Barusan adalah beberapa hasil pengujian kita ya Kita udah coba untuk Sorotnya Trowernya seperti apa Lampu emergensinya seperti apa Durasi menyala Dan kapasitas baterai Dan satu poin lagi yang belum kita coba Yaitu untuk beratnya sendiri Berapa gram Karena ukurannya tergolong kecil ya Dibandingkan tipe-tipe downy yang gede-gede itu ya Untuk beratnya sendiri dia adalah 146 gram saja Sesuai lah ya Dengan ukurannya yang gak terlalu gede Nah untuk kesimpulannya Menurut saya di harga 170 ribuan ini masih tergolong wajar ya Karena mengingat performanya yang cukup oke Dan baterainya pun cukup gede ya Di 2900 Dia juga ada beberapa fitur tambahan Seperti lampu emergensi ini Kemudian untuk bodi tergolong padet dan kokoh ya Termasuk dia juga sudah lensanya anti-gores Sedangkan warna itu relatif ya Teman-teman Ada yang suka ada yang enggak Itu tergantung selera teman-teman Dan satu hal lagi yang perlu saya sampaikan Ini mungkin menjadi kekurangan Kenapa chargernya itu masih tipe bulat Sayang sekali ya Karena di center-center lain itu Sudah pakai micro USB Bahkan tipe C untuk pengecasannya Walaupun di tipe yang Barengannya ini Yang tipe zoom kemarin Donnie juga Itu sudah memakai type C Tapi ini tidak menggunakan type C Bahkan masih tipe bulat seperti ini Oke sekian pembahasan kita Tentang Donnie SR720 kali ini Mudah-mudahan video ini Bisa menjadi referensi dan informasi Buat teman-teman yang sedang cari Cari center kepala model seperti ini Link pembelian ada di kolom deskripsi Silahkan klik like kalau suka video ini Dan dislike kalau enggak suka Terima kasih Salam sukses Salam satu cahaya Selamat menikmati